Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung menggelar seminar jurnalisme profetik dengan menghadirkan tiga narasumber. Kegiatan ini dilangsungkan pada Senin 14 Februari di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dihadiri puluhan peserta secara terbatas. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung menggelar seminar jurnalisme profetik secara luring di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan di UM Bandung. Pada seminar yang dihadiri puluhan peserta secara terbatas ini hadir tiga orang narasumber. Satu di antaranya Redaktur Republika, Harry Ruslan. Harry Ruslan mengatakan bahwa ruang lingkup R saat ini masih terjebak dalam berita clickbait yang cenderung memanipulasi. Ia mengatakan perlu adanya jurnalisme profetik untuk memunculkan good journalism. Salah satunya dengan menggelar uji kompetensi wartawan. Diakui atau tidak, hari ini sesuai dengan refleksi pes pada hari pes nasional kemarin, pes kita masih menghadapi berbagai masalah. Yang pertama tadi saya sebutkan, kita masih terjebak pada sistem clickbait. Ada manipulasi dan pembohongan terhadap publik dalam judul-judul berita online kita. Kemudian juga tadi para pemimpin redaksi menganggap bahwa kita perlu kembali kepada kode etik. Itu artinya bahwa selama ini ada kode etik yang longgar, ada kode etik yang tidak dijalankan secara patuh misalkan oleh beberapa insan pers. Sehingga kemudian muncullah gagasan kembali para pemimpin redaksi kita melalui forum Pempreet menciptakan good journalism. Sehingga kalau mau kita mewujudkan good journalism, maka jurnalisme profetik adalah salah satu solusinya. Karena dengan jurnalisme profetik, seorang wartawan, seorang pengelolaan media masa, bahwapun itu media masa, dia akan menerapkan tadi empat pilar sifat-sifat kenabian tadi. Ada sidik, ada amanah, ada patonah, ada tablik itu. Kegiatan seminar ini disambut antusias oleh salah satu peserta sekaligus mahasiswa ilmu komunikasi UM Bandung, Jessica Sheril Alimansa. Menurutnya, jurnalisme profetik menjadi hal yang bagus untuk salah satu mata kuliah di UM Bandung. Kalau menurut aku ya, seminar jurnalistik profetik di UMB ini membuka wawasan baru. Dan terutama juga akan, yang tadi telah disampaikan sama Bu UIS juga, akan menjadi salah satu mata kuliah. Dan semoga ini, semoga di UMB terwujud ya, mata kuliahnya. Dan juga ini sangat bagus untuk pembekalan diri, serta menjadikan bekal untuk individualis sebagai seorang jurnalistik. Firman Katon, Reinaldi Triandika, memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.